Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Ketemu lagi ya dengan channel youtube mbak Ning Hari ini kita masak simple lagi teman-teman Kita bikin yang enak-enak ya Dan pastinya ini bisa nambah nafsu makan Anak kita, ini enak banget Cara membuatnya juga gampang Jadi yuk ikutin videonya sampai selesai ya Semoga kalian suka dan semoga video ini juga Bisa bermanfaat Untuk bahan-bahannya Disini sudah aku siapkan ada 2 ikat bayam Ini sudah aku siangin Dan cuci bersih ya teman-teman Kemudian aku juga sudah siapkan Ini ada telur puyuh Aku pakai setengah kilo Ini sudah direbus dan juga sudah dikupas Nah kemudian untuk bumbunya Ini simple banget teman-teman Disini aku cuma pakai 3 siung bawang putih 4 siung bawang merah 2 lembar daun salam, lengkuas Dan juga 1 buah cabai merah Nah kemudian untuk bumbunya ini Mau aku iris semua ya teman-teman Mulai darung bawang merah sama bawang putihnya Kita iris tipis-tipis Kemudian untuk cabainya Kita iris serong aja Nah teman-teman Disini aku pakai cabai 1 aja Karena ini aku masak buat anak aku ya Dia belum berani pedas Yang kecil Jadi ini aku tambahkan 1 aja yang keriting ya Aku nggak pakai cabai rawitnya Nah bagi kalian yang suka pedas Juga boleh banget ditambahkan cabai rawit ya Dan bagi kalian mau skip cabainya Juga boleh banget ini disesuaikan Dengan selera kalian ya teman-teman Nah oke ini bumbunya sudah selesai Kita iris semua Selanjutnya disini aku mau panaskan wok pan Seperti biasa aku dari Stain Cookware Ini wok pannya bagi kalian mau beli Linknya sudah aku taruh di kolom deskripsi ya teman-teman Nah ini aku mau panaskan minyak goreng Secukupnya aja Kita tunggu sampai panas ya teman-teman Setelah panas Baru kita masukkan irisan bawang merah Dan juga bawang putihnya terlebih dahulu Ini kita tumis-tumis sebentar Sampai bawang merah dan bawang putihnya layu Serta sedikit harum ya teman-teman Nah jika sudah harum Langsung aja kita masukkan sisa bumbunya ya Cabai, lengkuas dan juga daun salamnya Kita tumis-tumis lagi Sampai bumbunya ini semuanya mateng ya Dan aromanya keluar Baru setelah itu kita masukkan telurnya Nah ini telur puyuhnya Kita oseng-oseng dulu teman-teman Sama bumbunya ya Kita biarkan sebentar Sampai permukaan telurnya bertekstur ya teman-teman Atau sedikit kering Jangan lupa juga untuk sesekali diaduk ya Nah dalam hal ini Apinya kecil saja Supaya si bumbunya juga tidak gosong ya teman-teman Nah kira-kira seperti ini teman-teman Sebagian permukaan telurnya sudah bertekstur ya Atau setengah kering kecoklatan Baru setelah itu kita masukkan bayumnya Kita aduk-aduk bayumnya Sampai dia layu ya Terkena minyak serta bumbunya Dan sampai si bayumnya ini kempes teman-teman Nah seperti ini teman-teman Bayumnya sudah layu ya Tercampur dengan bumbu serta telurnya Kemudian supaya bayumnya cepat mateng Dan nanti bumbunya juga Tercampur rata serta meresat Di sini aku mau tambahkan sedikit air teman-teman Kurang lebih 150 ml aja Nah kita ratakan sebentar Setelah itu kita seasoning ya Nah di sini aku mau tambahkan garam Ini 1,4 sendok teh teman-teman Aku tambahkan juga dengan penyedap rasa Sejumret aja ya atau sedikit aja Kalian bisa skip Tambahkan juga dengan kaldu bubuk Ini 1,4 sendok teh Nah terakhir aku mau tambahkan dengan Saos tiram Untuk saus tiramnya Aku tambahkan 1 sendok makan Nih kita aduk-aduk Sampai semuanya tercampur rata Nah ini aromanya tuh Sudah tercium enak banget ya Teman-teman sedap banget Nah jika sudah seperti ini Sudah tercampur rata Ini kita biarkan saja Kita masak sampai si bayumnya Ini empuk dan juga mateng ya teman-teman Nah ini bayumnya sudah mateng teman-teman Sudah empuk banget Bisa dilihat ya Ini juga airnya sudah sedikit menyusut Nah jika sudah seperti ini Ini sudah bisa untuk kita icip-icip Atau tes rasanya ya Ini aku mau cobain dulu Nah ini aku mau sedikit ambil bayumnya ya Kita cobain sekaligus Beserta dengan bayumnya Nah ini aku cobain Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah enak banget teman-teman Ini gurinya dapet Asinnya dapet ya Pokoknya ini sudah enak banget Dan ini sudah mateng Sudah bisa untuk kita matikan api kompornya Dan siap untuk disajikan Nah bagaimana teman-teman Gampang sekali kan cara membuatnya Ini simple banget ya Dan rasanya enak banget loh Jadi ini salah satu masakan yang wajib Kalian coba di rumah Sebagai alternatif Jika anak kita tidak mau makan ya teman-teman Nah ini kan ada sayur Ada proteinnya juga Pokoknya ini cocok banget Untuk kalian coba di rumah Oke teman-teman Sekian dulu ya video dari aku kali ini Semoga kalian suka dengan videonya Dan semoga video ini juga bisa bermanfaat Jangan lupa subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Like, komen, dan share juga ya Video ini ke seluruh media sosial kalian semua Agar kalian juga bisa berbagi manfaat Dari video aku ini Yang sudah menonton sampai selesai Terima kasih banyak Jangan lupa untuk tetap bersemangat Tetap berpikiran positif Dan sampai jumpa di video bending selanjutnya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh